Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nandi Sunarmi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab terkait fisika matematika 2 video ini merupakan lanjutan pada video sebelumnya kita mulai dengan bab baru ya nah kita masih membahas terkait dengan persamaan diferensial jadi kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana aturan rantai pada diferensial kemudian diferensial total kemudian pendahulan terkait diferensial, nah kita akan melanjutkan bab kita dengan subtema yang baru, jadi subtema kita apa? nah subtema kita adalah diferensial parsial secara implicit, diferensial parsial secara eksplisit dan bentuk diferensial parsial dalam bentuk integral nah kita lanjut ke diferensial parsial secara implicit, nah apa sih diferensial parsial secara implisit? jadi pada pertemuan sebelumnya saya telah mendefinisikan bahwa suatu bentuk geometri dari suatu fungsi kan kita bisa menyatakan sebagai fungsi F dalam tanda kurung variabelnya adalah x2 x y kemudian turunan parsialnya kan bisa kita tuliskan dengan persamaan df sama dengan dof dox dx ditambah dengan dof doy dy ingat penurunan parsialnya berdasarkan dari komponennya masing-masing disini karena contoh fungsinya hanya 2 variable maka turunan parsialnya juga hanya menggunakan 2 variable kemudian untuk mengetahui bentuk turunan parsial secara implisitnya fungsi ini kita asumsikan dengan fungsi ini sama dengan c begitu dengan c adalah nilai konstantal sehingga kita akan peroleh persamaan bahwa turunan dari konstantal ini tidak lain adalah sama dengan 0 misalnya kita hitung bahwa asumsinya bahwa nilai fungsi itu pada titik x,y itu totalnya sama dengan c kemudian kita masukkan ini ke dalam persamaan 1 kita coba jabarkan agar teman-teman lebih paham jadi tadi kita sudah bilang bahwa disini ya ini kan kita tadi sudah definisikan bahwa df nya sama dengan 0 dapatnya dari mana karena fungsi itu pada satu titik ini x,y punya nilai c sehingga ketika diturunkan dia pasti sama dengan 0 sehingga kita bisa tulis 0 sama dengan tidak lain adalah dof ya dof ya dox dikalikan dengan dx begitu ditambah dengan dof kemudian doy dikalikan dengan dy seperti ini nah karena fungsinya sama dengan 0 maka salah satu sisi bisa kita keluarkan misalnya saya keluarkan sisi yang dy misalkan dy saya pindah ruas ke sebelah kiri misalkan jadi disini doy begitu eh sorry dof ya ini ya saya tipu kita coba hapus yang saya salah jadi ini dof kemudian doy begitu ya nah ini saya juga tipu lagi ya oke sorry-sorry kita pelan-pelan nah ini doy begitu ini dy sama dengan ada negatifnya ya dof kemudian dox dx kemudian nah fungsinya negatif ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan jadi selain dy kita pindahkan ke ruas kanan kemudian dx disini kita pindahkan ke ruas kiri jadi kita peroleh persamaan dy per dx begitu ya sama dengan negatifnya pindah kemudian dof dox begini nah ini dibagi dengan dof begini per doy atau kalau kita tulis dalam bentuk per kita bisa tuliskan ya sama dengan negatif dof per dox begitu slash dof per doy nah inilah yang menjadi persamaan ke dua kita semoga teman-teman paham bagaimana cara mem-breakdownnya ya insyaallah tidak sulit ketika melihat penjelasan ini kita lanjutkan nah setelah kita tahu bahwa hubungannya dy per dx seperti ini lalu bagaimana nanti hasilnya pada turunannya begitu ya kita coba masuk ke slide selanjutnya oh kelewat nah ini dia nah slide selanjutnya adalah turunan implisit itu setelah mengetahui bentuknya seperti ini diterapkannya bagaimana nah misalkan diterapkannya adalah ketika kita mau mencari turunan secara implisit dari suatu fungsi jadi untuk tahunya kita coba terapkan terlebih dahulu nah turunan implisit apa turunan implisit itu apa sebenarnya turunan implisit adalah kita ingin mencari suatu turunan dari suatu fungsi tetapi biasanya kan persamaan ya misalkan kita punya persamaan itu bisa dinyatakan dalam y sama dengan gx nah maka ketika kita coba turunkan ya tinggal diturunkan saja dy per dx nah tetapi kadangkala fungsi-fungsi kita itu tidak semudah itu dirubah menjadi persamaan eksplisit jadi kalau teman-teman pahami ini namanya persamaan eksplisit jadi satu fungsi yang kita bisa nyatakan menjadi persamaan y sama dengan gx begitu nah kalau sulit bagaimana maka kita terapkan yang disebut dengan perturunan implisit nah turunan implisit itu bagaimana turunan implisit itu bisa kita lakukan dengan beberapa langkah berikut ini kesimpulan yang saya pelajari kemarin jadi misalkan taruhlah kita mau mencari bentuk turunan dari fungsi y ya jadi ada fungsi begitu fungsinya adalah ini jadi ada persamaan y kuadrat ditambah eksponensial y sama dengan 2x nah kalau bentuknya seperti ini kan sulit bagi kita untuk merubah persamaannya menjadi y sama dengan nah oleh karena itu untuk melakukan turunannya misalkan yang ditanyakan kan disini turunan y terhadap dx kemudian turunan 2 kali dari y terhadap dx kuadrat nah ini saya kurang kuadrat sekalian saya edit ya agar tidak salah keganti oke nah ini saya kurang kuadrat coba kita benarkan dulu ya agar lebih tepat oke ini berarti bangka 2 nah ini 2 ini adalah x nah oke satunya dihapus nah seperti ini nah ini lebih tepat nah jadi harusnya d kuadrat y dx kuadrat nah kita perlu langkah beberapa cara berikut jadi langkah pertama adalah kita tinjau bagaimana diferensial total pada persamaan tersebut nah kalau teman-teman pahami di ruas kiri ya di ruas kiri persamaannya atau ini langsung aja ya di ruas kiri persamaannya itu mengandung suku dari y sedangkan di ruas kanan persamaannya mengandung suku dari x begitu ya nah terus kemudian bagaimana kalau kita terapkan diferensial parsial dalam persamaan itu nah jadi sisi ruas sebelah kiri akan kita turunkan karena hanya mengandung komponen dari y maka diferensialnya terhadap y sedangkan untuk sisi ruas kanan karena hanya mengandung komponen dari x maka turunan kita juga kita hanya lakukan dari x aja jadi kalau misalkan ini saya terapkan begitu nah misalkan kita terapkan maka saya akan punya fungsi seperti ini jadi diferensial total tadi pengertiannya bagaimana oh diferensial total tadi pengertiannya adalah do f begitu ya do f sama dengan do dari persamaan itu per do x kalikan dx plus turunan parsial dari fungsi f per do x begitu kalikan dx nah sama seperti ini kita terapkan jadi yang pertama adalah kita coba turunkan ini terhadap parsialnya jadi saya ketemu disini ada do begitu ya karena ini terhadap y maka semuanya saya lakukan terhadap y fungsinya apa karena dia hanya fungsi y disini berarti y kuadrat begitu plus e pangkat y kemudian dx eh sorry d y sorry kemudian yang sebelah kanan itu terhadap fungsi y eh sorry fungsi e karena kan hanya mengandung satu fungsi x ya maka parsialnya juga hanya satu 2x kemudian dx seperti ini ya nah kemudian karena suku kanan ini ada y pangkat 2 maka turunannya tidak lain adalah 2y kemudian eksponensial pangkat y turunannya apa turunannya tidak lain ya dirinya sendiri jadi eksponensial suatu fungsi diturunkan sorry eksponensial y diturunkan terhadap dy sama dengan eksponensial y nah seperti ini nah ini masih dy kemudian disini kita turunkan turunan dari 2x tidak lain adalah 2 dx yang masih ada nah kita ketemu persamaan seperti ini akhirnya nah setelah kita ketemu persamaan seperti ini coba teman-teman pindahkan ruas jadi disini kan sudah ketemu bentuk dy disini sudah ketemu bentuk dx nah ini kita jadikan dalam satu ruas karena kasus kita adalah diminta mencari persamaan dy dx maka disini ya dx nya yang berada di sisi kanan bisa kita pindah ke dalam sisi kiri jadi kalau kita ditung ya dy per dx tidak lain 2 dibagi dibagi persamaan 2y plus eksponensial x ini yang teman-teman dapat di persamaan ke 3 tidak sulit bentuk kasus kita masih cukup mudah untuk kasus yang lebih rumit lagi bagaimana caranya sama dengan pisahkan dulu misalkan fungsinya sama seperti tadi tidak bisa dirubah menjadi y sama dengan begitu maka pisahkanlah dia ke dalam suku-sukunya yang sama misalkan x dengan x y dengan y kemudian setelah kita ketemu persamaan dy per dx soal selanjutnya kita diminta untuk mencari bagaimana turunan 2 kali terhadap y sorry turunan 2 kali dari y terhadap dx nah secaranya adalah dengan kita melakukan modifikasi jadi pada pertemuan sebelumnya teman-teman perlu mengingat bahwa d kuadrat y per dx itu kan tidak lain sebenarnya dx kuadrat itu tidak lain sama dengan d per dx begini ya diturunkan lagi seperti ini jadi turunan dari satu fungsi y terhadap x diturunkan kembali nah ini juga sama turunan pertamanya sudah kita peroleh dari persamaan 3 jadi karena dy per dx sudah kita peroleh dari persamaan 3 ini yang kita substitusikan untuk memperoleh persamaan dari turunan 2 kalinya jadi disini dy per dx 2y plus epsilon eksponensial pangkat y ini kan tidak lain hasil dari dy per dx kemudian dikurangi 2 sama dengan 0 nah ini kok ada muncul angka 2 nya dari mana ya kan ini harusnya dy per dx begini kok tiba-tiba muncul angka 2 nya ini dari mana nah muncul angka 2 nya itu teman-teman perlu memasukkan ini dulu nah begitu ya jadi kalau tadi kita ketemunya fungsinya d per dx begini nah kita kan ada 2 fungsi ini ya tadi ya hasilnya kan sebenarnya ini nah coba kita tarapkan kembali nah kita coba masukkan berarti ini kan tidak lain adalah d per dx begitu ya kemudian dy per dx nya saya perolehnya loh kok bentuknya tadi kayak seperti ini ini itu sebenarnya juga teman-teman dapat dari sini loh nah sebentar kita coba ikuti alur ini ya oke coba kita hapus bagian ini kita coba ikuti alur berfikirnya nah persamaan ini kok didapatnya dari mana padahal tadi kan harusnya disubstitusikan seperti ini nah untuk caranya ini kok bisa diperoleh persamaan ini teman-teman coba melihat di persamaan bagian ini jadi sebelum persamaan tiga kalau teman-teman ingat ini kan saya punya persamaan ini saya hapus aja ya biar tidak bingung nah oke agak tidak bingung kita hapus oke nah kita ingat disini kan kita tadi sudah ketemu 2y sorry ya benar ya 2y kemudian plus epsilon dari y begini dy nah ini kan ketika 2x saya pindahkan ruas ke kiri begitu ini kan tidak lain sama dengan negatif 2dx seperti ini sama dengan 0 nah ketika 1 ruas ini saya bagi dengan saya bagi dengan dx begitu maka kan persamaannya berubah berjadi seperti ini 2y ya ditambah epsilon pangkat y sorry kok epsilon eksponensial pangkat y kemudian disini dy per dx begini ya dikurangi 2 lah kok tinggal 2 ya karena disini kan 2 dibagi dengan dx sisa 2 saja nah persamaan ini boleh saya pindah ke depan begitu ya ini kan boleh saya pindah ke depan jadi dia menjadi dy dx sorry 4nya kurang di kemudian dikalikan dengan 2y plus eksponensial pangkat y minus 2 sama dengan 0 nah ini yang menjadi persamaan 4 oke kita coba next kita hapus dulu oke kita coba ke PPT selanjutnya nah kemudian setelah tadi ketemu seperti itu kok ini dimasukkannya dengan begini ya kok dimasukkannya dengan begini tadi kan seharusnya 2 kuadrat begitu ya ini kok yang dimasukkan adalah dy per dx kemudian 2y plus ini kenapa tidak dengar langsung dy per dx saja nah ini yang perlu teman-teman ingat kembali nah jadi kalau teman-teman perhatikan tadi kan kita sudah ketemu sebenarnya persamaan dy per dx lalu kenapa kok tidak langsung dimasukkan disini bu kenapa kok harus dengan bentuk persamaan seperti ini nah kalau teman-teman lihat kembali kita coba buka slide sebelumnya ya nah persamaannya adalah persamaan yang memuat fungsi y dan ada di sini eksponensial pangkat y kan kita tidak bisa mendefinisikan rumus y menjadi persamaan dalam fungsi gx misalkan ini nah otomatis ketika kita turunkan langsung kan terlalu sulit ya kita turunkan langsung dengan cara misalkan dy sorry dy per dx begitu terus kita turunkan lagi per d per dx gini akan terlalu sulit itu kenapa kita coba menggunakan persamaannya dengan hasil yang sudah didapat dari persamaan pertama tetapi kita modifikasi sedikit jadi yang kita gunakan nanti persamaan ini kan kita olah menjadi persamaan 4 tadi sudah kita tari caranya ya kemudian dari persamaan 4 inilah yang kemudian kita turunkan 1 kali pada ppt selanjutnya nah karena disini fungsinya kita anggap persamaannya ini sama dengan 0 otomatis kan turunannya 1 kali juga sama dengan 0 nah ini yang kita gunakan dalam ppt selanjutnya jadi karena kita sudah tahu dia tadi sama dengan 0 maka turunannya lagi kita turunkan 1 kali lagi kan juga pasti sama dengan 0 nah ini yang kemudian kita turunkan atau kita diferensialkan diferensialkan ini misalkan masuk menjadi beberapa cara jadi yang pertama dia mengenai dy per dx kemudian yang kedua dia mengenai fungsi yang di dalamnya yang memuat 2y dan eksponensial kemudian dia mengenai angka 2 nah bagaimana ketika turunan ini mengenai dy per dx nah dia mengenai dy per dx ya tidak lain adalah turunan 2 kali dari y terhadap dx kemudian nah suku persamaan yang di dalamnya tetap nah kenapa begitu ingat teman-teman kemarin ketika kita menurunkan misalkan d per dx ada persamaan u kali v ini kan tidak lain adalah u aksen v begitu ya plus v atau u v aksen nah sama kita terapkan jadi turunannya kita kenai dulu pada fungsi bagian depan atau boleh kita simpulkan ini sebagai u ini sebagai v begitu ya maka yang pertama kali diturunkan dulu kan u nya maka ya d per dx begitu dikenai ke dalam dy per dx menjadi d kuadrat y dx kuadrat kemudian v nya tetap v nya tetap ya tetap kita tulis 2y plus eksponen tangkat y nah yang kedua ketika turunannya kita kenai di dalam v v nya siapa tadi v nya adalah 2y plus eksponensial y nah ketika kita kenai lagi terhadap ini nanti baru kita hitung di bawahnya nah ketika d per dx nya mengenai angka 2 ya karena angka 2 konstanta diturunkan 1 kali kan hasilnya sama dengan 0 sehingga suku turunan dari angka 2 disini tidak saya tuliskan nah kita coba masuk ya turunan 2 kalinya tetap seperti ini nah kita coba tamati bagian ini nah ini kan sudah ada persamaan dy per dx kemudian disini d per dx dikenakan ke dalam persamaan 2y hasilnya apa hasilnya adalah 2 begitu ya 2 nya keluar menjadi dy per dx kuadrat kenapa tidak jadi d kuadrat y per dx kuadrat nah ini beda jadi kalau teman-teman lihat disini kan yang di depan tadi memang sudah ketemu dy per dx sedangkan yang satunya d2y per dx nah suku ini saya tulis ulang yang lain dx ini kan menghasilkan 2 kemudian dy per dx nah ini nah ini ketika dikalikan menjadi 2 dalam tanda kurung dy per dx kuadrat ingat maknanya berbeda antara ini dipangkatkan 2 dengan diturunkan 2 kali semoga teman-teman tidak rancu begitu ya kemudian ketika d per dx ini masuk lagi mengenai eksponensial pangkat y tidak lain hasilnya adalah eksponensial pangkat y nah begitu loh kok terus ini langsung ada kuadratnya bu nah karena ini tadi sudah saya kalikan dengan depannya lagi begitu jadi kalau saya tuliskan disini misalkan ya suku ini masuk mengenai eksponensial pangkat y disini saja ya berarti kan begini dy dx begitu dikalikan dengan d eksponensial pangkat y per dx begitu ya nah terus kemudian kita turunkan ya ini ketemunya adalah dy per dx begitu kemudian nah eksponensialnya eksponensialnya itu ketika diturunkan ya menjadi dirinya sendiri nah mungkin yang jadi pertanyaan lho bu ini kan turunannya terhadap x kok eksponensial terhadap eksponensial pangkat y bisa diturunkan terhadap x nah caranya itu tidak langsung diturunkan terhadap x tapi dengan cara kita turunkan lagi dengan aturan rantai jadi disini d e ini kita sedikit modifikasi oh sorry ini tulisnya belum menulis nah jadi d eksponensial pangkat y ini kita sisipi dengan dy per dy jadi disini kita beri dy kita kalikan dengan dy per dx jadi kita sisipi dengan dy dy disini sehingga ketika kita turunkan ya kita turunkannya terhadap y sehingga ketemulah persamaannya ya Allah saya tulisnya belum rapi dy per dx dari depan ya turunan ini menjadi eksponensial pangkat y begitu saya hapus ininya biar gak bingung teman-teman nah oke kemudian yang belakang tetap menjadi dy per dx dy per dx dikalikan dy per dx menjadi dy dy per dx kuadrat begitu dikalikan eksponensial y nah inilah yang menjadi persamaan ini jadi jangan bingung meskipun loh tadi kok diturunkannya terhadap eh kok tiba-tiba ketemu nilainya jadi asal-masalnya ada sedikit sisipan disini dengan cara gimana gunakan saja aturan rantai kemudian setelah kita tahu nah kita coba dekatkan persamaan yang sama persamaan yang sama siapa persamaan yang sama disini adalah dy kuadrat ya disini mengandung dy kuadrat disini mengandung dy kuadrat ini biar gak bingung kita hapus saja nah karena mengandung dy kuadrat sorry dy per dx kuadrat dy per dx kuadrat kita dekatkan disini angka 2 ini eksponensial pangkat y maka muncul disini ya jadi 2 plus eksponensial pangkat y suku yang di depan ini gimana sukunya sukunya tetap nah kemudian setelah ketemu nah tadi kan kita sudah dapat ini ya persamaan dy per dx dy per dx nya tadi berapa dari persamaan 3 nah persamaan 3 tadi kan ngomongnya begini dy per dx tadi ketemunya adalah 2 per 2y ditambah dengan eksponensial pangkat y ini yang kita substitusikan kembali jadi disini ini kita substitusikan substitusikan persamaan 3 menjadi persamaan ini nah setelah kita prolek kita kalikan lagi agar bentuknya lebih sederhana disini bagian depan tetap dy per dx ditambah 2y plus eksponensial pangkat y kemudian ini ada kuadrat nah kemudian kita bisa kalikan dulu begitu ini kan kuadrat berarti sama dengan angka 4 ya angka 4 dikalikan dengan 4 menjadi 4 x 4 16 begitu ya terus disini ditambah dengan eksponensial pangkat y loh kok disini tidak bu hasilnya kok 8 nah kok bisa jambat 8 sorry ini tadi kan 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 4 x 2 jadi sama dengan 8 jadi kita pindahkan ruas begitu jadi misalkan ini saya coba jabarkan disini ya berarti disini kan saya perolehnya di kuadrat y per dx kuadrat begitu ya 2y plus eksponensial pangkat y kemudian ketika satu ruas ini saya pindahkan ke kiri kan negatif begitu ya 2 dikuadratkan menjadi angka 8 kemudian bagian bawahnya menjadi 2y plus eksponensial pangkat y kuadrat nah bagian atas dikalikan dengan 2 plus eksponensial pangkat y nah tulisan saya miring-miring sorry ya tapi insyaallah bisa dimengerti oh tadilah saya salah masyaallah ini kan tadi persamaannya itu 2 pangkat 2 kan 4 nah oke saya perbaiki ya ini 4 berarti 4 dikalikan 8 begitu kemudian 4 dikalikan dengan eksponensial itu berarti 4 eksponensial pangkat y kemudian pembagi di bawah bentuk ini kan sama dengan ini sebenarnya kalau teman-teman tak mati ketika suku ini saya pindahkan ruas ke kanan begitu kan jadi pembagi sama-sama letaknya di bawah jadi pangkat 2 dikalikan dengan dirinya sendiri berpangkat 1 yang menjadi pangkat 3 jadi suku di bagian bawah menjadi 2y ditambah dengan eksponensial pangkat y menjadi pangkat 3 inilah bentuk turunan 2 kali dari fungsi y terhadap x nah ini yang teman-teman peroleh seperti bersama ini jadi kesulitannya memang meskipun setelah teman-teman tahu bentuk turunan pertamanya teman-teman tidak bisa langsung menurunkan dari turunan pertamanya untuk jadi turunan kedua perlu beberapa langkah pemisalan seperti ini karena memang fungsinya adalah fungsi yang tidak bisa menjadi persamaan eksplisit begitu jadi perlu diingat biasanya kuncinya adalah persamaannya itu tidak bisa dirubah menjadi persamaan eksplisit atau menjadi persamaan y sama dengan jadi kuncinya disitu oke semoga paham mohon maaf tulisan saya belum cukup rapi semoga tetap bisa dimengerti ya saya hafus kita masuk ke slide selanjutnya nah tadi kita sudah diskusi terkait dengan penggunaan diferensial parsial secara implisit bagaimana penggunaan terkait diferensial parsial secara eksplisitnya jadi kalau teman-teman pelajari sebenarnya kan ini persamaan eh sorry diferensial secara eksplisit itu sudah seringkali teman-teman pelajari ketika di kalkulus cuman kita akan singgung sebentar dengan menambahkan penerapan dari diferensial parsial nya kemudian nah tadi saya langsung ke fokus soal itu agar teman-teman bisa lebih tahu gitu loh kenapa kok kita gunakan ini dan alasannya fungsinya seperti apa terus bagaimana nanti pengolahan persamaannya sampai ketemu hasilnya kita coba membahas tentang eksplisitnya jadi setelah implisit kita belajar tentang eksplisitnya diferensial parsial bentuk integral itu dapat diartikan secara fisis bahwasanya terdapat suatu fungsi partikel yang melintasi suatu koordinat bisa kartesian bisa silinder atau koordinat bola kemudian kita mau menghitung jumlah dari partikel tersebut dan ditentukanlah sebarannya ternyata fungsinya itu bisa berupa sebarannya itu berupa garis luasan atau volume jadi ini hanya permisalan saja dengan menganggap dengan gerakan partikel begitu ya ada partikel yang melintasi koordinat kemudian secara umum maka kan bentuk integralnya itu dirumuskan menjadi persamaan ini jadi ada fungsi f begitu itu turunan dari f besar terhadap x kemudian ketika kita pindahkan ruas begitu maka misalkan kita dapat df itu sama dengan f kecil fungsi f kecil dx begini ya ini saya masih belum ganti nama persamanya mohon maaf nanti bisa diian sendiri ya kemudian dengan menerapkan batas ini jadi kita misalkan misalnya batasnya itu dari titik a hingga titik x begitu maka kita dapat tuliskan integralnya itu kita peroleh dengan batas bawahnya adalah a sampai dengan x terhadap fungsi df itu sama dengan tidak lain ya integral dengan batas x sama dengan a sampai dengan x dari fungsi f jadi kedua ruas ini kita integralkan begitu ruas kiri dan ruas kanan kemudian hasil integralnya ternyata itu kita bisa peroleh integral dari fungsi f kecil itu bisa kita ubah menjadi variable t misalkan agar lebih mudah membedakan dari variable yang persangkutan x jadi ternyata ini misalkan variable fungsi f kecilnya ternyata dalam t ini diturunkan terhadap dt tidak lain ya fungsi f untuk nilai x batas atas dikurangi dengan fungsi f untuk batas bawahnya kemudian setelah kita ketemu kedua ruas ini ketika kita lakukan turunannya terhadap x begitu ya kita lakukan penurunannya terhadap x maka kita peroleh bahwa turunannya ini nanti ini masuk maka turunan terhadap x dari f x dikurangi dengan turunan terhadap x fa itu akan menghasilkan persamaan berikut kalau teman-teman perhatikan ini kok tiba-tiba tidak apa-apa ini kok tiba-tiba bagian suku ini hilang ini kan fungsi f sudah dimasukkan dengan fungsi a jadi bisa jadi hasilnya memang konstanta ketika konstanta diturunkan hasilnya 0 maka suku ini tidak muncul hanya suku yang ini saja tinggal dx f x begitu ya terus ini tetap sama nah bentuk inilah yang tidak lain begitu ya bentuk inilah yang tidak lain tadi kan kita sudah dapat di depan dapatnya dari mana kita coba lihat WPT sebelumnya nah ternyata kan fungsi f kecil itu diperoleh dengan turunan df per dx begitu ya nah ini kan sudah ketemu tadi jadi jadi tadi kita sudah ketemu fungsinya adalah f kecil tadi df per dx terus kemudian nah ini kita substitusikan karena tadi sama dengan fx ya kita substitusikan sama dengan fx kemudian batas integralnya ini bisa kita tukar jadi kita tukar atas bawahnya ketika kita menukar batas integralnya ini maka akan memunculkan tanda negatif disini nah persamaan inilah yang menjadi bentuk integral dari sorry saya jadi ngomongnya berlibet diferensial parsial dalam bentuk integral semoga tidak sulit teman-teman bisa mempelajari nah kemudian mungkin jadi pembahasan selanjutnya adalah bagaimanakah penarapan dari diferensial parsial ini dalam kasus-kasus di fisika jadi kalau teman-teman membaca materi yang telah saya berikan ada beberapa penerapannya termasuk dalam soal yang kemarin saya berikan sebagai latihan penerapannya adalah ada di termodinamika seperti teman-teman ingat di kasus-kasus gas ideal begitu nah kita banyak sekali menggunakan turunan diferensial terhadap misalkan kondisi volume konstan misalkan pada saat kondisi tekanan konstan kita mau mencari misalkan persamaan gas idealnya maka kan kita akan menerapkan diferensial parsial disitu selain itu nah diferensial parsial ini nanti juga akan mengarah pada persamaan laplas jadi ini akan jadi pembahasan pada video pembelajaran selanjutnya semoga teman-teman sebelum saya membuat bisa sedikit membaca membaca agar sudah ada pandangan begitu ketika melihat videonya lebih lancar cukup sekian dari presentasi saya kali ini semoga ada hal yang bisa teman-teman pelajari dan ambil hikmahnya terima kasih atas perhatiannya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati